Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Kali ini kita akan membahas mengenai Laravel 9, di mana kita akan membuat environment dengan docker, docker-compose, dan juga nginx. Nah, versi Laravel yang digunakan saat ini adalah versi terbaru, yaitu 9.11, di mana nantinya kita akan menghubungkan dengan database MySQL. menggunakan server engine X yang dijalankan dengan menggunakan docker. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, yaitu teman-teman sudah harus menginstal docker desktop. Nah, jika belum, teman-teman bisa mengikuti seri tutorial dari docker itu sendiri, yaitu terdapat di kolom deskripsi di video ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu folder, folder kosong, di mana di sini saya menggunakan laragon, dan jika teman-teman menggunakan sum, ini bisa, di dalam sum, htdoc. Nah, di sini saya menggunakan laragon. kita ke bagian sini, lalu kita membuat suatu folder dengan nama docker, belajar docker-ravelnya, nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buka text editor, di sini saya menggunakan visual studio code. Nah, seperti ini. Nah, kita akan add folder to workspace. Lalu kita akan mencari folder yang sudah kita buat tadi. Belajar docker-ravel. Nah, seperti ini kita add. Nah, selanjutnya kita akan membuat dua file. yang pertama, docker-ravel. Seperti ini. Dan yang kedua, kita akan membuat docker-compose.yaml. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita juga akan membuat tiga folder, yaitu mysql, enginex, dan source. search, mysql, enginex, dan source. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam docker-compose. selanjutnya kita akan buka dokumentasi dari docker itu sendiri nah kita akan ke bagian menu lalu kita ke bagian docker compost dimana kita akan menggunakan versi terbaru dari docker compost itu sendiri, nah untuk versi terbaru yaitu 3.9 oke kita akan menggunakan version 3.9 dan selanjutnya disini kita akan menambahkan networks yaitu ronafet seperti ini selanjutnya kita akan menambahkan service disini kita menggunakan service dari enginex mysql dan juga nanti ada bahasa pemrograman php nah yang pertama kita akan mengisikan enginex selanjutnya image kita akan menggunakan image dari enginex itu sendiri dengan menggunakan versi dengan menggunakan versi stable alpin nah seperti ini lalu kita akan memberi nama dari image tersebut memberi nama untuk kontainernya dengan container name yaitu enginex selanjutnya kita akan menggunakan port port 8000 oke lalu kita akan menambahkan volume volume search par html html nah selanjutnya disini juga kita akan menggunakan volume untuk enginex yaitu enginex default con jadi nantinya kita akan membuat file baru yaitu default con di dalam search folder search oke default pro nah seperti ini oke sudah disini kita akan menggunakan atau menambahkan volume volume rom rom php karena nanti kita akan menggunakan php sebagai bahasa pengrogramannya dan selanjutnya disini kita tambahkan defense defense on nah yaitu php dan mysql selanjutnya menambahkan network yaitu menggunakan parofel nah seperti ini lalu kita akan menambahkan untuk service yaitu mysql karena disini kita menggunakan database mysql mysql kita menggunakan image yaitu mysql dan kita akan menggunakan versi terbaru dari mysql itu sendiri yaitu menggunakan tag letters selanjutnya kita beri nama untuk container nya mysql nah seperti ini lalu kita lakukan tambahkan restore unless stop selanjutnya kita tambahkan juga tty true dengan nilai true nah dan kita juga akan menggunakan port yaitu 4306 4036 nah seperti ini untuk port lalu disini kita akan menambahkan volume volume yaitu hitungan mysql mysql par mysql nah seperti ini lalu disini kita juga akan menambahkan environment environment ya nah disini kita akan menambahkan mysql database menggunakan sampel saja disini kita isikan homestead selanjutnya mysql user disini homestead lalu mysql password password oke secret secret ya selanjutnya disini juga kita akan menambahkan mysql root password mysql mysql root password dengan kita isikan secret nah selanjutnya kita masukkan service tag yaitu dev dan service name mysql nah seperti ini dan kita juga akan menambahkan kembali untuk network sendirinya yaitu rafel nah seperti ini selanjutnya kita menambahkan service yaitu bahasa pemograman php disini kita akan menggunakan versi terbaru dari php yaitu versi 8 caranya kita cek di bagian docker ya docker hub sebentar kita ke docker hub kita ke bagian docker hub disini kita masukkan php kita coba klik klik dan kita lihat untuk versi yang tersedia di dalam docker hub itu sendiri untuk yang terbaru disini sampai versi 7.4 ya teman teman jadi disini coba ketika kita search dengan menggunakan php 8 maka disini tidak tersedia untuk versi 8 jadi belum tersedia di dalam docker hub itu sendiri nah untuk menggunakan versi dari docker dari rafel dan php 8 ini nanti kita akan menambahkan fpm caranya seperti ini php lalu kita akan gunakan image disini php 8 8 dash fpm nah seperti ini jadi walaupun di dalam docker hub itu belum tersedia untuk versi jadi dari 8 tapi kita bisa untuk menggunakan dari versi 8 ini dan selanjutnya kita akan lakukan build context context lalu docker file docker file nah seperti ini selanjutnya disini kita akan memberi nama dari container php volume volume disini kita buat sama ya yaitu source user c par html dan untuk php sendiri kita akan menggunakan port 9000 port 9000 nah seperti ini dan kita juga harus menambahkan network yaitu raravel oke kita bisa save untuk bagian docker compost dan selanjutnya kita akan menambahkan di dalam docker file kita akan panggil prompt dari php karena kita akan menggunakan versi terbaru disini untuk versi terbaru saat ini yaitu 8.1 coin 5 lalu kita harus menyertakan fpm alpin nah seperti ini selanjutnya kita tambahkan run docker php pp pdo 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 mysql mysql Nah, seperti ini kita save, dan dalam folder nginx kita akan buat file baru yaitu default.con. Nah, seperti ini nanti kita akan melakukan konfigurasi dalam file ini. Di sini kita akan ketikan server, lalu listen, listen 80, selanjutnya di sini kita akan index, index, index.php, index.html, server name, localhost tentunya. Error log, log engine x, error log. Lalu kita akan menambahkan akses log. Nah, di sini kita akan menambahkan root, setnya, par, html, public. Lalu untuk lokasinya sendiri, di sini kita menambahkan location. Location, location, value, drive, drive, fields, query, index.php, query stream. Nah, selanjutnya untuk spesifik dari ketika kita mengakses file di sini, di search, maka kita akan menambahkan location kembali. Di sini kita masukkan. Di sini kita masukkan. Di sini kita masukkan. tri-files URL. 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 Nah, teman-teman bisa ikuti untuk script di dalam default account ini. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan pass cpi pass. Kita akan panggil dari servicenya, yaitu php9000. Seperti ini, selanjutnya, disini kita akan memanggil index dengan index.php. Selanjutnya, include, include, pass.param. Dan disini kita akan menambahkan pass cgi.param.script.pillname. Gas cgi script name ya. klik name nah yang terakhir kita menambahkan param part info plus cgi part info part info nah seperti ini lalu kita save nah setelah itu kita akan membuat file baru di dalam search yaitu pertama kita akan membuat folder public untuk pengetesannya nah di dalam public ini kita akan membuat satu file yaitu index dot html nah disini kita isikan misalnya tgh1 docker berhasil nah seperti ini jadi sebelum kita melakukan instalasi rafel di dalam disini kita akan membuat dulu suatu environment dimana nantinya disini kita membuat lingkup untuk bisa bekerja dengan menggunakan docker oke kita coba akan akses kita buka termina new termina lalu nah lalu kita akan menjalankan perintah docker compose hot bio enter oke silahkan tunggu untuk proses dari buildingnya selesai ya nah disini kita lihat untuk mysql php dan engine x nah disini jika kita lihat nih untuk mysql bagian mysql disini sedang melakukan buildingnya kita lihat nih lalu kita akan coba akses yaitu file index ini nah pada docker compose kita dapat lihat untuk service dari engine x itu menggunakan port 888 kita akses coba kita buka localhost sebagai host selanjutnya disini diikuti dengan 888 nah disini sudah berhasil nih teman-teman untuk mengakses dari docker docker compose itu sendiri ya sudah berhasil dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi promo chrono file di dalam lingkup environment ini nah ini biarkan untuk berjalan ya kita akan ke termina lalu new termina disini kita akan masuk ke dalam directory dari search menggunakan cdl nah kita sudah masuk lalu kita akan rm dash air public nah jadi maksudnya disini kita akan menghapus suatu file atau folder yang terdapat di dalam directory src nah selanjutnya disini kita akan menjalankan perintah composer create create project create project selanjutnya role of file role of file diikuti dengan titik ya kita akhirnya kita enter tunggu sampai proses dari download promo chrono file selesai nah disini kita sudah melakukan proses instalasi promo chrono file oke kita ke bagian src disini untuk promo chrono file itu sendiri kita sudah berhasil untuk menginstalnya selanjutnya kita akan melakukan migrate database ke dalam jika kita lihat di bagian docker compose disini sudah dibuatkan untuk database mysql nah kita akan melakukan migrate ke dalam database ini caranya kita akan ke bagian inv lalu di dalam connection ini kita masukkan mysql dan untuk host sendiri kita ganti menjadi mysql selanjutnya untuk database name karena sebelumnya kita membuat homestead seperti ini untuk username sama homestead nah dan untuk password sendiri yaitu secret nah kita save selanjutnya kita akan menjalankan perintah php artisan migrate sebetulnya untuk melakukan migrate terdapat cara yang berbeda ya teman-teman pasti ketika kita menjalankan perintah ini sistem tidak akan mengenali ini coba kita tunggu nah jika kita lihat disini untuk sistemnya tidak mengenali ini perintah tersebut jadi kita terlebih dahulu harus keluar dulu dari search lalu kita akan lakukan exec dengan cara docker docker compose oke pakai dash compose exec php php part html partisan migrate coba kita enter nah disini kita sudah berhasil untuk melakukan migration ke dalam database mysql selanjutnya kita akan mencoba refresh terlebih dahulu apakah berhasil untuk mengakses dari premok larafel kita tunggu nah disini kita sudah berhasil mengakses dari larafel 9 jika kita lihat versi kebagian komposter jason disini menggunakan premok larafel versi 9.11 oke selanjutnya disini kita akan menambahkan root kita akan menambahkan suatu satu root misalnya disini row dengan method get lalu kita akan akses docker function nah seperti ini lalu kita akan return nilai yang berisi docker sukses nah seperti ini coba kita save dan selanjutnya kita akan akses slash docker kita tunggu untuk prosesnya nah disini docker sukses oke kita ubah tambahkan oke ini kita refresh nah disini ternyata kita sudah selesai untuk mengakses dan menggunakan docker file docker compose pada larafel 9 ya jika kalian menyukai video ini silahkan like dan share video ini ya teman-teman terima kasih sudah berkunjung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh